Intro Tayangan di televisi bisa dikatakan menjadi hiburan utama masyarakat di tahun 2000-an. Dulu, hiburan di dunia maya belum berkembang seperti saat ini. Sinetron kala itu pun sangat mudah naik daun dan mempopulerkan para bintangnya. Kini para pemainnya tetap menjalin persahabatan erat dari dulu hingga kini. Seperti Indra Brookman dan Jonathan Frizy. Ijong, panggilan akrab Jonathan Frizy, sering berkunjung ke kedai kopi milik sahabatnya, Indra Brookman. Tahu dulu tahun 89, tua banget tahun 90, berapa ya? Itu tujuan lah ya, saya kenal sama Ijong itu. Karena waktu itu saya masuk manajemen pamannya, Om Ben Ismail Yurad. Dan Om Ben ini menyeponakan namanya Jonathan Frizy. Jadi ya, kita ketemu. Karena waktu itu saya tinggalnya di Tasik, jadi saya tinggalnya di rumahnya Om Ben. Sama Ijong juga, barengan. Sama Hegy Kurniawan, kalau zaman dulu tuh. Sudah sejak itu, sampai tahun berapa ya, sampai saya keluar dari contoh manajemen. Iya, dia yang keluar duluan, abis itu semuanya keluar, gara-gara dia. Kita one pack, kita one pack. Wah, kita tahu semua, nanti kita bongkar semua nanti. Tapi kalau misalkan yang terlalu ekstrim juga kayaknya akan kayak tayang sih. Karena banyak penakalan-penakalan kita yang tidak ngomong dan tidak bisa ngomong di media juga. Apalagi Ijong ya, Ijong itu orangnya usil banget. Enggak lah, usilian dia. Ya, saksi hidup yang diusilin Ijong, ya aksisten gue ini, gitu. Iya, yang sekarang dikawin. Dikawin orang. Asal daerah yang sama, Tasik Malaya membuat keduanya berhubungan seperti layaknya saudara. Oh, Indra tangannya suka basah. Masih sampai sekarang? Masih, masih. Lu udah ke dokter belum sih? Udah. Itu memang kecapaihan, hitung duit aja sih, Ijong. Emang ada ciri khasnya ya? Beda dengan Indra Bruckman, yang memilih fokus jadi pebisnis dan menolak tawaran sinetron, Ijong masih aktif syuting sinetron. Thanks God-nya pas kalau pandemi ini syuting masih ada, gitu. Kalau dulu kan banyak judul, kalau sekarang tuh dikit-dikit, gitu. Terus juga kru-kru-nya dibatesin, pemain-pemain juga, gitu. Sekarang kalau main sinetron, pemainnya dikit-dikit, Mas. Yang didapet, ya ternyata kita harus lebih ingat kesehatan, sering nabung. Karena di saat pandemi mulai tuh, orang banyak yang terguncang kan. Dari atas sampai bawah, gitu. Hai semuanya, hari ini aku ketemu sama sahabat aku, Isyana. Isyana Sarasvati memiliki hubungan pertemanan yang erat dengan penyanyi bertubuh mungil, Rosa. Berawal dari dikenalkan oleh manajer, ternyata keduanya merasa cocok satu sama lain. Jika ada waktu bertemu, Isyana Sarasvati dan Rosa menghabiskan waktu dengan kehebohan dan canda tawa. Oh my god. Mendingan lo nih, ajarin gue deh. Dan main-main dong. Itu, segitu doang. Terus. Coba. Nah, kalau di klasik itu, biasanya kita sebisa mungkin mengurangi sih kehaskian di suaranya. Nah, jadi harus. Jadi, jangan. Full. Oh, harus. Nah, terus kalau bisa, itu kita mikirnya tuh satu line gitu pada saat kita nyanyi, supaya suaranya kayak legato sama even. Jadi, kalau orang kan biasanya. Oh, tapi. Jadi kayak. Jadi kayak. Gitu. Persahabatan Jessica Mila dan Michelle Joan terjalin saat keduanya bermain dalam satu judul sinetron yang sama. Hai. Kali ini, kita akan mendapatkan sebuah challenge. Challenge-nya adalah menebak nama orang. Ini kita tinggal pilih. Nama presiden. Bapak Sukarno. Nyanyi cowok buah resi. Ristiana Ronaldo. Retot. Kita berdua di sini sama-sama paling susah sih yang namanya nginget nama orang. Parah-parah sih. Jadi, kalau saya kenalan tuh, hai, halo. Hai, ya. Habisnya lagi, berapa hari gue udah. Hai, ingat gue nggak? Tessin. Mereka, mana namanya siapa? Balas sih. Jadi, ini untuk ngetes deh. Ingat kita tentang orang, melatih. Kita lihat ya. Siapa yang lebih bingkunan. Iya, siapa yang lebih bingkun, siapa yang lebih tunggu dalam mengingetan orang. Mantan presiden. Mantan presiden. Mantan presiden. Mantan presiden. Oke, mana fotonya. Oke, jawabannya ini adalah Bapak Sukarno. Ya. Ya. Oke, ya. Satu untuk Michelle, nol untuk Mila. Hahaha. Berawal dari saling curhat, mereka kini bersahabat hingga terlihat layaknya saudara sendiri. Mila dan Michelle juga sering liburan bareng lho, salah satunya saat mereka ke Amerika Serikat. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.